Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar pertempuan internal Dekat Tidak Pendidikan Kota Jambi dan Sekolah-sekolah tingkat SMP di Kota Jambi pada selasa 16 Juli 2024 di gedung DPRD Kota Jambi. Dalam pertempuan internal yang dikelar oleh DPRD Kota Jambi, DPRD Kota Jambi membentuk Pansus DPRD Kota Jambi untuk menyelesaikan perbasalahan PPDP di tingkat SMP. Ketua Pansus PPDP DPRD Kota Jambi, Abdullah Taif, menyampaikan bahwa persoalan zonerasi di suatu wilayah di Kota Jambi saat ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi. Lakukan rapat perdana Pansus terkait isu yang berkembang tentang pertempuan PPDP di tahun 2004. Dari perkembangan Pansus yang kita support pada saat DPRD Kota Jambi, teman-teman sudah menggali, Bantu sudah menggali terkait yuknis dari DPRD Kota Jambi. Untuk sementara ini dapat kita garis bawahnya bahwa di dalam yuknis di Kota Jambi ini kayaknya kurang tepat. Pertama terkait zonerasi. Di zonerasi itu, pemerintah dalam hal ini, dinas pendidikan, membuat yuknis, ada beberapa wilayah atau kelurahan yang sudah dibagi-bagi. Sehingga ada penumpukan, penumpukan kelurahan di salah satu sekolah. DPRD Kota Jambi contoh misalnya sekolah SMP. Itu mungkin terusah. SMP-7 itu besar kelurahan begitu. Sementara di sekolah, di lokasi terdekat dengan itu, hanya aduan 4 kelurahan. Sehingga ada kesenangan, ada tidak pemerhatan. Nah, problem dari PPDP ini adalah dua. Pertama, adonyo mindset masyarakat bahwa sekolah favori. Kedua, daya kampung. Hari ini kita akan mensosialisasikan. Kita minta kepada pemerintah selama ini, eksekutif dan legislatif, untuk legislatif menjalankan fungsinya melakukan sosialisasi terhadap. Bagaimana juknis penerimaan PPDP ini. Karena ini menjadi problem hampir di semua daerah, di mata-kota usaha, terkait program PPDP ini. Karena ada dua isu tadi. Mereka menganggap itu kekoli. Nah, selanjutnya apa? Kita belum melihat adanya perikotrasi di dunia pendidikan. Seperti apa? Kita masih nilai kepala sekolah ini jabatannya terlalu lama. Terlalu lama. Sementara jabatan kepala sekolah ini, sekarang ini kan manajerial. dia bukan apalagi. Dia sudah murni menjadi seorang. Nah, kepala sekolah ini sudah terlalu lama, sehingga dia sudah merasa perusahaan dia. Kenapa juknis dibuat oleh Dignas yang mengaplikasikan mereka bagaimana sistem verifikasi dan validasi? Nah, itu pansus akan menggali itu bagaimana mereka memverifikasi dan validasi terhadap siswa di dunia. Saat ini, pansus DPRD Kota Jambi sedang menggali sistem penerima APB-DP di Kota Jambi yang lebih baik lagi ke depannya. Sandi Jek TV melaporkan.